Oke, selamat pagi pemirsa pencinta tanaman Mame Sabote dimanapun Anda berada Hari ini, hari Rabu 22 Mei 2024 Pagi ini, saya tanam fresh cangkok Mame Sabote Ini yang baru saya potong di pohon indukannya Kemudian saya tanam untuk distabilkan Ini saya menggunakan, langsung menggunakan planter bag 35 liter ini Dan ini saya menggunakan, ini tanah biasa ini Tanpa campuran, tanah biasa tanpa campuran sekam Tanpa campuran pupuk atau kuhi Ini murni tanah biasa Untuk tanam fresh cangkok Nah, ini saya kasih tali Batangnya Supaya nanti Apabila terjadi Angin mamiri Jadi, tidak terlalu terjadi goncangan yang cukup besar atau kuya Sehingga akarnya nanti bisa tetap Tidak berubah-ubah atau geser Ini Nah Ini fresh cangkok Mame Sabote Havana ini Ini kebetulan banyak cabangnya Ada Ini batang utama Cabangnya itu ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Banyak ini Kemarin itu daunnya sangat banyak sekali Ini saya Ambilin semua daunnya itu Yang Rimbun Yang rimbun kemarin itu saya Potong semua, saya ambilin semua Supaya Tidak terlalu berat nanti Nutrisinya untuk Penstabilan itu tidak terlalu berat Tetap masih saya sisakan Daun-daunnya ini Supaya untuk apa? Untuk Fotosintesisnya Supaya untuk fotosintesisnya Ini Tetap saya sisakan Daun-daunnya Ini Saya tanam Fresh cangkok ini Ini sudah Saya tag tanggalnya ini 22 Mei 2024 Kita Tunggu Proses Ke depannya Kurang lebih Dua bulan Atau tiga bulan Yang akan datang Bagaimana ini nanti Perkembangannya Yang jelas Nanti Semoga ini nanti Berhasil ya Pasti nanti Akan terjadi Untuk proses stabil Ini daun Pasti nanti akan terjadi Yang Namanya Daun itu nanti Rontok Kemudian Nanti akan Tumbuh Pecah tunas Ya itu tunas pertama Artinya Kalau nanti bisa tumbuh Pecah tunas pertama Artinya Proses stabil itu Sudah mulai jalan Semoga Nanti ini Bisa Lah Dua bulan Tiga bulan Untuk pecah tunasnya Begitu Pemirsa Tanam Fresh cangkok Mame sapote Di Blender bag 35 liter Media tanam Murni Tanah Tanpa Campuran Sekam Ataupun Pupuk Kuih Ini Tidak sangat sungkup Memang Tidak sangat sungkup Tidak sangat sungkup Saya teduhkan Di Tempat teduh Tidak terkena Sinar matahari Secara Langsung Dan apabila Nanti hujan Itu Nanti Air Tidak Terlalu banyak Masuk Di Planter bag Di media tanam Kalau Terlalu banyak Air Air Nanti Juga Rawan Untuk Busuk Akar Ini Begitu dulu Ya Pemirsa Terima kasih Sudah Menonton Video Panjang Saya ini Tanam Tanam